Intro Assalamualaikum para mahasiswaku Video ini ditujukan untuk para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah auditing khususnya untuk program D3 Akutansi Untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan audit dan prosedur analitis Diharapkan dengan menonton video ini Anda semua nanti akan mampu memahami mengapa perencanaan audit yang memadai sangat penting dapat menjelaskan mengenai keputusan menerima klien dan perencanaan audit awal memahami tentang bisnis dan industri klien kemudian mampu menilai risiko bisnis klien serta mampu melakukan prosedur analitis pendahuluan dan mahasiswa juga diharapkan mampu menyebutkan prosedur tujuan analitik dan waktu untuk masing-masing tujuan kemudian dapat memilih prosedur analitis yang paling tepat dari 5 jenis utamanya dan yang paling akhir adalah diharapkan mahasiswa mampu menghitung rasio keuangan Selamat menonton video ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!